Saudara tim lapor Polda Jatim, kami siang selesai melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran di Malang Plaza. Petugas membawa sampel untuk diuji guna mengetahui penyebab kebakaran. Setelah melakukan olah TKP selama kurang lebih satu jam, petugas lapor membawa sampel yaitu arang abu kemudian kabel untuk diuji laboratorium. Petugas belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran karena hasil dari sampel yang diuji diperkirakan selesai dalam sepekan hingga 10 hari. Ketua tim lapor Kombes Joko Siswanto mengatakan petugas melakukan penyisiran di seluruh lantai di mencari pola perambatan api. Jadi gini, lapor tujuannya cuma dua, mencari lokasi api pertama kebakaran dan penyebab. Namun untuk mencari lokasi maupun penyebab, kondisi masih panas. Kita nomor satu safety, belum bisa, karena masih panas. Khususnya di lantai dua maupun di lantai tiga. Ini akan sampai lagi? Insya Allah bisa. Sementara WPPD Kota Malang terus mendata penyewa maupun pemilik toko yang menjadi korban kebakaran. Data sementara 166 kiosk menjadi korban, dengan total kerugian mencapai 115 miliar rupiah. Malang Plaza sendiri menjadi pusat perbelanjaan gadget dan sebagai mal tertua di Kota Malang. Di mal tiga lantai ini ada toko baju, ponsel elektronik, bioskop, hingga gerai makanan ludes akibat kebakaran. Pembeli putan Kompas TV Malang, Jawa Timur.